Inilah Andre, pria bernama lengkap Andrea Renaldi ini menjalani aktivitas normal yang tak jauh berbeda dengan orang pada umumnya. Sarapan sebelum berangkat mencari nafkah menjadi rutinitas yang selalu ia lakukan bersama Lilis, istri yang dinikahinya sejak 2011. Pria kelahiran Jakarta 35 tahun yang lalu ini merupakan karyawan di sebuah yayasan klinik kesehatan. Di balik kondisi fisiknya yang masih terlihat prima, siapa sangka Andre telah 12 tahun menderita gagal ginjal. Berawal dari penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi yang dideritanya, kini Andre harus menjalani perawatan cuci darah dua minggu sekali. Beruntung, ia memiliki istri yang sangat sabar dan terus memberikan dukungan. Melihat semangat pada diri suaminya, Lilis pun dengan setulus hati mendampingi hidup Andre. Untuk berumah tetangga memang saya niatnya karena ibadah dan saya ingin memberi kesempatan pada beliau bahwa dia juga bisa hidup normal seperti biasa. Yang jelas semangatnya luar biasa untuk kesehariannya. Meski pernah menjalani pengobatan alternatif, kondisi Andre tidak kunjung membaik. Ia pun memilih tetap menjalani hemodialisis atau terapi cuci darah. Walau masih bisa berkegiatan normal, Andre harus menjaga dirinya agar tidak terlalu kelelahan. Biasanya kalau kecapean itu lebih yang ngedropnya itu karena bisa tensi rendah atau dia keluar keringat dingin, pusing. Penyakit tak lantas membuat dirinya putus asa. Semangat dan dukungan orang-orang tercinta mampu menguatkan Andre untuk menjalani hari demi hari. Berkat pikiran dan pola hidup yang positif juga, ia bertahan hingga sekarang. Dara Aurora, Bambang Adi Jatmiko melaporkan untuk NET.